Allah kita bukan hanya sekedar Bapak yang baik, namun ia juga adalah Raja yang kekal. Nah, apa maknanya Raja yang kekal? Berarti yang pertama saya pelajari karena dia Raja yang kekal, dia berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, ini penting untuk kita menyadari. Kalau dia berkuasa atas segala sesuatunya, artinya apapun yang dia kendaki pasti jadi. Apapun yang dia tidak kendaki tidak mungkin terjadi. Oh, orang boleh dengan kekuatannya, orang boleh dengan lobby-loby politiknya, orang boleh dengan uangnya, orang boleh dengan pangkat kedudukannya, dengan segala koneksinya, mau coba berbuat apapun. Tetapi dalam hidup saya, saya punya prinsip sederhana. Kalau Tuhan kendaki, pasti jadi. Kalau Tuhan tidak kendaki, tidak akan pernah terjadi. Jadi, manusia boleh merekarekakan segala sesuatunya, tetapi tetap keputusan ada di tangan Tuhan. Karena dia Raja yang kekal, dia berkuasa atas segala sesuatunya. Karena itu jangan panik, jangan khawatir, jangan terpengaruh situasi. Belajar terus pandang Tuhan. Karena dia tetap Raja yang kekal. Orang boleh bilang, wah, kekristenan kan minoritas. Biarkan saja orang menertawakan, orang bilang apapun. Tetapi tetap Bapak kita penguasa atas segala-galanya. Yang kedua, saya pelajari, sebagai Raja yang kekal, dia yang mengatur segala sesuatunya. Karena itu, dia bisa memberi jaminan buat kita, satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizinnya. Itu sebabnya dia bisa memberi ketentuan yang jelas, bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Karena kalau kita mengerti semuanya itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berserah. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah kecewa untuk peristiwa apapun. Karena kita tahu dia mengatur segala sesuatunya. Dan kalau dia atur, pasti untuk kebaikan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari, karena dia Raja yang kekal, maka dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Kita tidak akan pernah dipermalukannya. Kita tidak pernah akan dikecewakannya. Kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu firman Tuhan sangat tegas. Singa muda boleh merana kelaparan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Alkitab berkata, kalau burung di udara saja Bapak pelihara, apatah lagi kamu. Hai kamu orang yang percaya. Berarti kita tahu bahwa sebagai Raja yang kekal, maka dia bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Dan yang keempat, saya pelajari sebagai Raja yang kekal yang perlu kita mengerti juga. Yang keempat, bahwa dia telah menjanjikan hal-hal yang baik buat kita. Dan saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, karena dia Raja yang kekal telah berjanji, maka dia tidak pernah mungkin meleset. Dia tidak mungkin pernah mempermalukan kita. Dia tidak pernah mungkin untuk tidak melakukan janji-janjinya. Dia berjanji dan dia pasti mengenapinya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini, kita sedang membahas Tuhan itu Raja. Karena memang Allah yang kita sembah adalah Raja yang kekal. Dia penguasa atas segala sesuatunya. Haleluya. Nah, sebenarnya saya kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan itu Raja, kita mau sama-sama belajar dari Satu Tawarih Pasal 16, Satu Tawarih Pasal 16. Kita mau sama-sama belajar mulai dari ayat yang ke-23, Satu Tawarih Pasal 16, Ayat 23. Terus kita akan kupas sampai ayat yang ke-28, Satu Tawarih Pasal 16, Ayat 23 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hayat segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan dan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hayat suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hayat segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersumpah. Sorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Saya ulangi sekali lagi, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah berhia-hia padang dan segala yang diatasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, jelas ayat ini berkata Tuhan itu Raja. Nah karena dia Raja dan Raja yang kekal, maka saudara ku yang pertama kita harus bertobat dan mengakui kedahsyatannya. Itu sebabnya kita berkata, marilah kita sujud menyembahnya menghadap dia. Ya, artinya apa? Kita harus bertobat, mengakui kedahsyatannya, bahwa dia dasyat, dia lebih besar dari segalanya, dia mampu mengerjakan apa saja. Dan saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari dia Raja yang kekal, lalu kita masih mau hidup dalam dosa, kita masih mau hidup dalam kesenangan kita sendiri. Bagi saya itu tindakan yang sangat bodoh. Tetapi kalau kita tahu dia Raja yang kekal, dia mengatur segala sesuatunya, maka kita harus bertobat dan mengakui segala kedahsyatannya. Apa artinya bertobat? Berarti berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Apa itu jalan-jalan yang salah? Sederhana, kita tadinya berjalan menjauhi Tuhan. Dan apa itu bertobat? Kita berbalik arah. Kita berjalan sekarang mendekat kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan segalanya. Karena kita akui segala kedahsyatannya dan kemuliaannya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, karena dia Raja yang kekal, kita harus percaya dan berserah kepadanya. Betapa bodohnya kita selama ini. Dia adalah Raja yang kekal, tetapi kita tetap masih panik, kita tetap masih khawatir, kita masih tetap bimbang dan ragu-ragu dalam melangkah. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu dia Raja yang kekal, mari kita bersandar kepadanya. Percaya dan berserah penuh kepadanya, karena kita tahu dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia Allah yang dapat dipercayai. Uang tidak bisa diandalkan, harta tidak bisa diandalkan, koneksi tidak bisa diandalkan. Tetapi Tuhan dapat diandalkan dan dapat dipercaya dalam segala keadaan dan situasi. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, karena dia Raja yang kekal, sudah saatnya kita belajar untuk taat. Hidup Kristen bukan rumit-rumit. Hidup Kristen pokoknya sederhana sekali. Apa yang Tuhan sudah firmankan, kita taati, kita jalankan, kita praktekan. Karena Alkitab berkata orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama dengan orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Artinya apa? Kalau kita taat pada firman Tuhan, kita membangun hidup kita di atas batu karang. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena dia Raja yang kekal. Kita harus mengandalkan dia saja. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang rasanya kok seperti kayak susah begitu mengandalkan Tuhan. Padahal Alkitab sudah ajarkan kita, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Ingat loh, Tuhan tidak bilang salah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan tidak bilang berdosa orang yang mengandalkan manusia. Tuhan tegas, jelas, lugas, berkata dengan sangat gamblang sekali. Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Masa kita masih mengandalkan manusia. Padahal kita juga tahu, makin kita bersandar pada manusia, makin runyam segala sesuatunya. Makin kita bersandar pada manusia, makin kita seringkali dikecewakan. Tetapi sebaliknya, makin kita mengandalkan Tuhan, makin kita melihat segala anugerahnya, segala berkatnya, segala rahmatnya dinyatakan buat kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah sedang bingung karena suami sudah tidak pulang. Mungkin sudah sedang bingung karena pekerjaan sudah goncang. Mungkin kau sedang bingung karena sudah tidak punya pegangan dalam hidup saudara. Sebagai hamba Allah, saya ingatkan, Allah kita akan raja yang kekal. Dia akan penguas atas segala-galanya. Kenapa kau tidak bersujud, berserah penuh, percaya, andalkan Tuhan, taat pada firmannya. Tinggalkan segala jalan yang salah dalam hidupmu. Engkau bangkit kembali di dalam Tuhan, dan engkau kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, jika sebagian di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa, buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan suruh di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang suka. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah, yang sakit, Tuhan sembukan, yang lemah, Tuhan kuat, kalian yang susah, Tuhan hiburkan. Sehingga perkara-perkara dasyat dan luar biasa boleh terjadi. Bahkan secara khusus mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin selama ini kami beriman tapi bimbang. Kami beriman tetapi goyah. Kami percaya hari ini bahwa engkau Tuhan bukan hanya sekedar Bapak yang baik, tapi juga Raja yang kekal penguasa dan segala-galanya. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah. Sehingga kami dituntun dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih telah menonton!